Kerap jadi pembicara di forum internasional kredibilitas Prabowo diakui dunia Capres Prabowo kerap diundang untuk menjadi pembicara di forum-forum internasional khususnya terkait isu ekonomi Hal tersebut menunjukkan jika Capres nomor urut 2 ini kredibilitasnya diakui dunia internasional Pak Prabowo diundang untuk menjadi pembicara utama dalam acara The World in 2019 Gala Dinner di Singapura selasa 27 November 2018 Kata Direktur Hubungan Luar Negeri BPN Prabowo-Sandi Irwan menjelaskan acara tersebut diselenggarahkan oleh The Economist majalah yang berpusat di London, Inggris yang populer Dan paling terpercaya bagi para pemimpin dan pengambil keputusan dunia dalam ulasannya mengenai isu sosial, ekonomi, dan politik global Dia menambahkan acara ini bermaksud untuk mengumpulkan para ahli dan pemimpin kelas dunia dari sektor pemerintahan, industri usaha, dan kebudayaan untuk beramah-tamah dan mendiskusikan tren sosial ekonomi politik global di tahun 2019 yang akan datang Pak Prabowo diundang untuk memaparkan pandangan strategisnya untuk memajukan bangsa Indonesia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Komunitas pengambil keputusan internasional ingin mengetahui lebih lanjut pandangan strategis Prabowo dalam membawa Indonesia menjadi negara berdaulat yang bisa berkontribusi untuk perekonomian global Ketua Umum Partai Garindra itu akan menjelaskan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia khususnya dalam hal bioenergi karena memiliki jutaan lahan terdegradasi yang bisa dimanfaatkan Salah satu strategi yang akan ia titik beratkan adalah kemampuan Indonesia untuk menyediakan pasokan bioenergi untuk keperluan global dengan adanya 10 juta hektare lahan degradasi yang bisa diolah kembali untuk menghasilkan bioenergi tutup Irawan Sebelumnya pada hari Rabu dihadapan sejumlah delegasi dari berbagai negara Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menguraikan banyak hal mengenai ekonomi Indonesia Saat diundang di acara konferensi internasional The Indonesia Economic Forum Terima kasih telah menonton!